dan Airnav untuk meminta penjelasan terkait tragedi kecelakaan pesawat Lion Air PKL Kipe. Komisi 5 juga menunggu hasil penyelidikan resmi KNKT terkait penyebab kecelakaan pesawat tersebut. Komisi 5 menegaskan saat ini proses evakuasi harus diprioritaskan, selanjutnya baru mencari penyebab kecelakaan pesawat Lion Air tujuan Jakarta Pangkal Pinang tersebut. Komisi 5 menilai Kementerian Perhubungan harus memperketat regulasi penerbangan sehingga peristiwa kecelakaan pesawat dapat dihindari. Selain itu Komisi 5 juga mendukung langkah Kementerian Perhubungan untuk mengaudit Lion Air dan ke depannya proses audit harus dilakukan berkala. Soal sanksi yang akan diberikan kepada Lion Air, Komisi 5 akan menunggu hasil penyelidikan KNKT. Nah kalau soal sanksi menurut saya tentu kita menunggu rekomendasi KNKT. Nah soal pengawasan dengan sedemikian tingginya sekarang animo masyarakat untuk terbang, memang itu pengawasan harus diperketat. Kita akan mempelajari lagi apakah regulasi yang sekarang sudah cukup atau belum gitu loh. Jadi Lion Air harus diaudit secara keseluruhan? Kalau itu saya setuju. Makanya kita juga apresiasi ketika Kementerian Perhubungan mengumumkan akan mengaudit Lion Air. Saya pikir juga sebenarnya audit ini harusnya secara berkala gitu loh.